Intro Ada makna yang akan terungkap Tentang perjalanan yang berat Untuk kita ukir bersama Jadi sebuah cerita Tahit ketirnya kisah ini Namun kuat dan menguatkan Sebagai perekat setiap hati Yang condong pada mimpi Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini Tapi ikatan batin kan mengemas panjang waktu Percayalah kita Belegenda di sana Pilih masa depanmu Di warna mimpimu Jika kita pernah berbagi air mata Sahabat jangan lupa bahagia bersama Baiknya sejenak menunggu Kita diciptakan berbeda Demi satu pesan yang sejuk Tuk saling melengkapi Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini Tapi ikatan batin kan mengemas panjang waktu Oh oh percayalah Saat ini saya sudah berada di Jatim Expo Jalan Ahmad Yani Surabaya Yang menjadi ciri khas khusus dari beduk kelanggang ini sendiri Atau yang membedakan dengan beduk yang lainnya itu bagaimana ya Pak? Nah guys ini adalah menu terakhir yang kita pesan Di sini kita beli 3 macam pempe Ada pempe kulit, lenjer, dan kapal selam Gurihnya pempe bercampur dengan kuah cukonya Bikin gak bisa berhenti nyuap guys Halo guys Kembali lagi di ProBest Kuliner Lampet lagi Makan lagi Hai guys Jadi di depan kita sudah ada makanan-makanan yang sudah dikansumin Ada shomai Ada seblat Dan ada katsu Okaila dan spicy Bagi air mata Sahabat jangan lupa Bahagia bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilih masa depanmu Di warna mimpimu Kamera roll Audio clear 3, 2, 1 Selamat siang pemirsa Selamat siang pemirsa Selamat siang pemirsa Sejak Senin malam hingga selasa diri hari membuat pelengsengan dengan turi 10 meter dan panjang 10 meter longsor. Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyaret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondoroko Raya. Pemirsa saat ini kita terhubung dengan reporter Anissa Kamina yang berada di posko pengungsian Gunung Semeru. Silahkan Anissa. Pada pukul 9 pagi tadi, Gunung Semeru kembali menunjukkan huburan awam panas. Sejumlah tim sergabungan yang ada di lokasi diminta untuk segera meninggalkan lokasi bencana. Mengaju pada keputusan pekan lalu hari ini menjadi hari terakhir. Dadakannya pencarian korban dan nanti malam akan diadakan evaluasi di posko pusat candi. Hingga saat ini pemeriksa kondisi posko di penanggap diri masih kondusif. Bisa dilihat ibu-ibu dan para penungsi juga beraktifitas seperti belasa. Anak juga melakukan krena healing dan juga mengikuti agenda belajar. Masih tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Natania Vanessa. Saya Akbar Malan Abad. Saya Aziza Walidia dan sekenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Halo, nama aku Anissa Karbina. Pusat dari Universitas Erlangga berasal dari Kampung Bajan Rasulat. Oke, Anissa Karbina. Menurut Anissa, selama mengikuti pelatihan uji kompetensi 25 hari ini, menurut Anissa kesan dan pesannya apa? Nah, tentunya aku sangat senang banget nih soalnya ketemu sama temen-temen baru. Nah, temen-temennya itu tidak hanya berasal dari daerah Surabaya maupun daerah Jawa Timur saja. Namun juga dari luar Jawa Timur pun banyak sekali. Jadi, kita juga menemukan bahasa-bahasa baru selain bahasa daerah Jawa Timur juga. Dan ketemu sama relasi, ketemu dengan pengajar-pengajar itu harus menanggung. Oke, Anissa dan luar kamu dari materi juga guru yang telah disiapkan oleh Profes. Kira-kira apa sih? Luar biasa atau gimana luar kamu? Bener banget, Pak. Pastinya luar biasa banget. Karena kan kita langsung media acar sama pengajar yang terpengar juga penyiar-penyiar langsung dari televisi yang pertama. Itu tentunya menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi guru saya. Halo, nama saya Mohon Sukri. Asal dari Pandegla, Provinsi Barat. Oke, Kak Sukri. Jauh banget ya, Kak Sukri datang ke Surabaya. Nah, Kak Sukri kan datang ke Surabaya ini untuk mengikuti PKK. Menurut Kak Sukri, kesan dan pesannya apa untuk Profes dan PKK juga? Ya, baik. PKK ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa. di mana kami, kaum milenial atau para muda, ini diberikan arahan untuk mengikuti pendidikan kecangkaan pekerja sebagai profesi. Yang di mana nantinya kita diarahkan, diberikan materi secara langsung oleh para muda yang sudah profesional. Oke, Kak Sukri. Menurut Kak Sukri, kira-kira materi dan juga guru yang telah disiapkan oleh Profes gimana nih? Ya, materinya sangat luar biasa. Membantu sekali untuk kita yang baru belajar untuk broadcasting ya, atau dunia televisi. Dan mentor-mentor juga sudah sangat luar biasa dalam memberikan materi yang mana mudah dipahami bagi kami Semoga ada kesempatan kita, dan terima kasih telah berhubungan kepada kami. Kompeten! Mimpimu Sahabat jangan lupa Bahagia bersama Vokasi berjaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!